Musim kemarau di sisi lain ini membawa berkah tersendiri bagi para perajin batu bata merah di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Jika biasanya hanya 10 ribu batu bata merah dicetak, musim kemarau ini 20 ribu batu bata merah dapat dicetak atau naik 100 persen. Musim kemarau ini membuat perajin batu bata merah di Dusun Kebon Agung, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, mengalami peningkatan jumlah produksi setiap bulannya. Panasnya terik matahari mendukung percepatan proses pengeringan dan kualitas batu bata, sehingga produksi batu bata merahnya meningkat drastis hingga 2 kali lipat. Jika pada musim penghujan proses pengeringan batu bata merah membutuhkan waktu hingga 15 hari, sedangkan pada musim kemarau ini proses pengeringan batu bata hanya membutuhkan waktu seminggu saja. Salah satu perajin batu bata merah mengatakan pada musim kemarau dirinya mengaku senang, karena peningkatan produksi mencapai hingga 100 persen dibandingkan dengan musim penghujan. Jika pada musim penghujan, dalam kurun waktu satu bulan, ia hanya mampu mencetak 10 ribu batu bata merah. Kini di musim kemarau, ia mampu mencetak sebanyak 18 ribu hingga 20 ribu batu bata merah. Biasanya produksi berapa setiap harinya, Pak? Setiap harinya 800 per hari. Musim kemarau ini pengeringannya lebih cepat, Pak, ya? Iya, lebih cepat. Dibanding musim penghujan, berapa hari, Pak? Musim penghujan ya 15 hari lah. Kalau musim kemarau ini? Kemarau 1 minggu lah. Peningkatan pendapatan sampai berapa persen, Pak? Ya 50 lah, 50 persen sampai 100 persen. Sementara itu, untuk setiap seribu batu bata merah yang telah jadi, oleh perajin dijual dengan harga Rp750.000 untuk area dalam kota Seragen. Sedangkan untuk pembeli dari luar wilayah seperti Soloraya, seribu batu bata merah dijual Rp850.000.